Inilah Fitri Aningsih dan Sipora yang kabur dari rumah majikannya karena kerap disiksa selama bekerja. Bahkan Sipora hanya bisa menangis saat menceritakan penderitaan selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga di Medan. Mereka mengaku selama 15 bulan bekerja di rumah keluarga Neti, Jalan Yose Rizal Medan tak pernah menerima gaji. Setiap harinya hanya mendapat jatah makan satu kali saja, padahal jam kerja di rumah itu seolah tak mengenal waktu. Beragam siksaan mereka alami hingga meninggalkan luka di sekujur tubuh. Bahkan jika telat bangun, mereka disuruh bekerja dalam keadaan bugil. Sering, tiap hari pakai barang apa saja yang bertemu sama dia dipukul, ditampar, di jewek, di judul-judul di tembok gitu. Dikasih makannya Indonesia saya. Sudah makan. Kerja situ bagaimana? Pembantu rumah tangga. Sudah berapa? 15 bulan. 15 bulan ya? Enggak pernah. Jadi yang berapa? 1 juta. Fitri dan Sipora telah mengadukan kasus ini ke Polresta Medan. Kini keduanya hanya bisa berharap pemerintah kota Medan dapat membantu mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Demikian laporan Sadat Ardiansyah dan Joko Irawan dari Medan, Sumatera Utara.